Sobat Garuda Militer, ada kabar terbaru, pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu dikabarkan, bahwa PT. PAL Indonesia telah menandatangani kontrak dengan pihak MBDA, yaitu produsen rudal asal Perancis, untuk meningkatkan kemampuan tempur pada 3 unit kapal perang korvet kelas Bungtomo. Ini menjadi perkembangan menarik, karena sebelumnya program upgrade kapal korvet kelas Bungtomo ini, telah melibatkan Thales dan PT. Land Industri. Melansir dari laman Indomiliter pada tanggal 16 Agustus tahun 2023, kolaborasi antara Thales dan PT. Land Industri sejauh ini, berfokus pada modernisasi midlife modernization atau MLM, yang mencakup pemasangan combat management system, radar pengawasan udara dan permukaan, radar kendali, sistem kontrol penembakan elektro-optik, dan taktikal multi-purpose RASM system. Dalam konteks ini, PT. Land bertindak sebagai kontraktor utama, karena fokusnya sebagai integrator sistem misi. Thales dan perusahaan lainnya bekerja sama, dalam menyusun subsistem seperti sistem tempur, sistem navigasi, dan sistem komunikasi. Namun, berdasarkan berita dari Janes pada tanggal 15 Agustus tahun 2023, PT. PAL Indonesia dan perusahaan MBDA juga bekerja sama, dalam meningkatkan kemampuan kapal perang korvet kelas Bungtomo. Menurut jurubicara PT. PAL Indonesia, program upgrade pada setiap kapal perang yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, telah dibagi menjadi dua tahap, dengan setiap kapal mengalami peningkatan secara berturut-turut. Nah, Sobat Garuda Militer, untuk tahap pertama ini, mencakup pemasangan radar dan sensor baru, sementara tahap kedua berkaitan dengan peningkatan sistem tempur kapal. PT. LEN Industri, perusahaan milik negara yang berfokus pada elektronik pertahanan, merupakan kontraktor utama untuk tahap pertama ini, dengan mayoritas komponennya dipasok oleh pihak Thales. Nevesbu, yang merupakan perusahaan konsultan dari Belanda, juga ditunjuk sebagai integrator sistem untuk tahap ini. Komponen yang telah dipasang dalam tahap pertama ini, meliputi sistem manajemen tempur CMS Taktikos, radar pengawasan udara dan permukaan Smart SMK-2, serta radar stir EOMK-2, dan sistem kontrol tembakan elektro-optik. Sebagai informasi, perusahaan MBDA yang terkenal sebagai produsen rudal, dan PT. PAL Indonesia telah menjalankan kontrak kerjasama dalam program offset. Program ini diawasi oleh potensi pertahanan atau potan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Proses upgrade telah dimulai pada kapal korvet KRI John Lai 358 sejak tahun 2022, dan telah selesai pada awal tahun 2023 ini. Peningkatan secara bertahap juga telah diterapkan, pada kapal korvet KRI BUM Tomo 357 dan KRI Usman Harun 359. Nah, Sobat Garuda Militer, program offset dengan pihak MBDA ini, melibatkan instalasi radar dan antena pada offset program satu ini, serta penggantian persenjataan lama dengan yang baru, dengan rudal anti kapal Exocet MM40 Blok 3 pada offset program tiga. Namun, program upgrade persenjataan ini, tidak melibatkan instalasi rudal pertahanan udara Sea Wolf, yang diluncurkan secara VLS yang terletak di belakang meriam Oto Melara. Rudal Sea Wolf yang sebelumnya digunakan pada kapal kelas BUM Tomo ini, kini sudah tidak diproduksi lagi, dan pihak MBDA Inggris telah memproduksi penggantinya, dengan rudal pertahanan udara Sea Chapter. Nah, Sobat Garuda Militer, dengan kerjasama dan perubahan yang terjadi dalam program upgrade ini, kapal-kapal perang korvet kelas BUM Tomo diharapkan, akan memiliki kemampuan tempur yang lebih unggul, dan sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan kebutuhan operasional di masa depan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tetap terhubung dengan Garuda Militer. Sampai jumpa di video berikutnya.